Selamat pagi, Shalom Bapak Ibu dan Saudaraku yang dikasihi dan mengasihi Tuhan. Bagaimana kabar Bapak Ibu dan Saudara semua? Saya percaya kita senantiasa mendapat rahmat dan mujijat-mujijat Tuhan. Hari ini Allah menyapa kita dalam program resiran melalui kitab Efesus pasal 2 ayat 8 demikian. Sebab karena kasih karunia kamu diselamatkan oleh iman. Itu bukan hasil usahamu tetapi pemberian Allah. Saudaraku yang dikasihi dan mengasihi Tuhan. Banyak orang berpendapat bahwa kita bisa selamat karena perbuatan baik kita. Pahala yang kita kumpulkan diakini dapat menjadi jaminan keselamatan untuk manusia masuk surga. Pendapat dan keyakinan itu yang menggokerso sah-sah saja. Keyakinan dan agama itu kan hak pribadi. Namun Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus kita sebagai umat Tuhan. Sebagai orang Kristen kita diajarkan dalam Efesus 2 ayat 8. Sebab karena kasih karunia kamu diselamatkan oleh iman. Itu bukan hasil usahamu tetapi pemberian Allah. Jadi Saudaraku menurut birman Tuhan ini hanya karena kasih karunia dari Tuhan Yesus ada jaminan keselamatan. Perbuatan-perbuatan kita yang baik adalah konsekuensi logis. Ucap syukur kita kepada Tuhan yang telah memberikan kebaikan. Yang telah memberikan berkat sorgawi kepada kita. Maka bukan kita menyokoh Allah tetapi kita menyucap syukur atas kebaikan Tuhan yang telah kita terima. Maka Saudaraku yang dikasih Tuhan bukan karena perbuatan baik kita dapat selamat namun karena kasih karunia Tuhan. Karena berbuat baik menurut manusia belum tentu baik menurut Tuhan. Dan bila kita umat Kristiani berbuat baik itu adalah sebagai ucapan syukur atas kasih karunia dan keselamatan daripada Tuhan Yesus. Kiranya Tuhan menolong dan memberkati kita senantiasa. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan atas segala berkat dan karuniamu. Hari ini kami diingatkan senantiasa bahwa kami mendapatkan kasih karunia daripada Tuhan. Maka ajari kami senantiasa bersyukur, ajari kami senantiasa perbuat baik. Karena perbuatan kami yang baik adalah sebagai ucapan syukur dan terima kasih kami kepada Tuhan atas anugerah yang kami terima. Terima kasih Bapak, dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Terima kasih Bapak, dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa.